Assalamualaikum pemirsa Selamat datang di channel youtube Dapur Diza Hari ini saya akan berbagi resep Jagung susu keju Atau biasa dikenal dengan jasuke Tetapi resep jasuke Satu ini tidak seperti Umumnya ya Dijamin enak dan suka Simak terus video ini sampai habis ya Ada pun bahan-bahannya Nanti kita pakai Empat buah jagung yang sudah dipipil Tiga ratus mili susu cair Satu saset susu kental manis yang putih Lima sendok makan air Satu sendok makan tepung maizena Setengah sendok makan margarin Setengah sendok teh garam Satu sendok makan gula pasir Dan 35 gram keju yang sudah diparut Ya itu tadi bahan-bahannya Langsung aja kita ke cara bikinnya ya Langkah pertama kita rebus jagungnya dulu Ini sudah saya siapkan air 1 liter Kita tunggu sampai mendidih Baru bisa kita masukkan jagungnya Om Mirsa ini airnya sudah mendidih ya Kita masukkan jagungnya Ini kita masak kurang lebih 10 sampai 15 menit Sesekali bisa kita aduk-aduk Seperti ini ya Supaya matanya lebih rata Oke pemirsa ini sudah 10 menit Kita matikan kompornya Kita angkat dan kita tiriskan Selanjutnya kita bikin flanya Pertama kita larutkan dulu maizena dengan air Kita aduk rata Ini kita sisikan dulu ya Berikutnya kita siapkan panci atau wajan Kita tuang susu cair Gula pasir Garam Mentega Susu kental manis Dan keju Kita nyalakan kompornya Ini saya masak dengan api sedang ya Kita masak sampai semuanya tercampur rata Pemirsa ini sudah larut dan rata Ini kita aduk-aduk seperti ini Sampai mendidih ya Nah ini sudah mendidih Bisa kita masukkan larutan tepung maizena Kita masak kembali Sampai adonannya mengental ya Pemirsa ini saya kira sudah cukup Dan kental seperti ini Kita matikan kompornya ya Berikutnya kita ke penyajiannya Ini sudah saya siapkan wadah kecil seperti ini Untuk tempatnya terserah pemirsa saja ya Ini kita kasih Jagung yang sudah kita rebus tadi Nah selanjutnya kita tuang infla yang sudah kita masak tadi ya Berikutnya kita kasih topping parutan keju Oke jagung susu kejunya sudah jadi Siap kita nikmati ya Jasukinya benar-benar enak ya pemirsa Rasanya creamy banget Dan jagungnya matang sempurna ya Jasuke ini mau dikonsumsi hangat enak Atau mau didinginkan di kulkas juga nikmat Silahkan dicoba ya Jika Anda suka video ini Silahkan like dan share Subscribe channel Dapur Diza Untuk update video masakan dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum